Oke Bro, di video kali ini kita akan bahas tentang bug yang terjadi di hero-hero mobile legend ini ya Bro Ya jadi ini ada beberapa bug yang terjadi pada hero-hero yang berada di dalam mobile legend ini Dan beberapa bug ini juga bisa kita gunakan di dalam mode ranked ataupun di mode klasik ya Bro Oke pertama-tama kita langsung masuk aja ke dalam hero Luoyi Karena untuk bug yang pertama itu terjadi pada hero Luoyi ya Bro Ya oke untuk yang pertama kali ini ada bug yang terjadi pada hero Luoyi ya Bro Ya ini bugnya terjadi pada ultinya Ultinya ini bisa kalian gunakan menjadi sampai dua kali ulti ya Bro Oke disini pertama-tama kita gunakan dengan secara normal bagaimana Ya pertama kali ultinya ini kalau kita gunakan itu hanya sekali aja ya Bro Nah ini hanya sekali aja oke oke untuk bugnya ini kalian bisa menggunakannya sampai dua kali ulti ya caranya pertama kali kalian beli item immortal Oke disini biar cepat saya menggunakan custom Disini kita beli mortal Nah jika sudah Kalian mati Seperti ini Ini apa sih jilongnya ini Oke jika sudah hampir mati Kalian langsung ulti secepatnya ya Bro Nah disini kalian langsung klik lagi Nah disini kalian bisa melihatnya ini kita bisa menggunakan dua kali ulti ya Bro Oke untuk tanpa cooldownnya kalian lihat ini tidak saya aktifkan Ya jadi seperti itu oke coba kita ulang lagi ya bagaimana caranya ya Disini kita isi darah dulu Oke Bro ini kita sudah punya mortal lagi kita coba lagi untuk bugnya ya Bro Nah disini kita coba bunuh diri Seperti ini ulti Langsung secepatnya tahan Aduh gagal Oke gagal 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 Kita coba lagi Ya jadi itu begitu kalian mati Langsung kalian secepatnya klik ulti lagi ya Bro Kalian tahan langsung Oke ini berhasil ya Bro Ini kita berhasil menggunakan sampai dua kali ulti ya Bro Ya disini bugnya berhasil Ya jadi buat kalian kalau ingin menggunakannya di mode klasik ataupun di ranked Ini bisa ya Bro Oke Bro kita lanjut ke hero yang selanjutnya Oke untuk bug yang selanjutnya ini terjadi pada hero Brody Ya untuk bug hero Brody ini terjadi pada basic attacknya ya Bro Oke coba kita gunakan dengan yang cara normal bagaimana Ya kalau dengan cara normal ya dia seperti ini ya Oke ini masih aman-aman aja Oke untuk bugnya pertama-tama kalian ke apa ini namanya Eskalator ini Ya untuk bugnya ini pertama-tama kalian ambil dulu eskalatornya ini Apa namanya ini eskalator aja lah kita bilang ya Kita ambil Lalu kalian langsung basic attack kesini Ya gagal 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 Oke maaf Kita ulang lagi Oke disini kita lari kesini kita langsung basic attack Aduh gagal lagi Brody ya Nah disini seperti itu Brody ya Oke coba kita ulang lagi ya bagaimana caranya ya Oke ini dia Brody ya Nah ini dia langsung jalan mundur Oke jadi seperti itulah Apa bugnya Brody ya Oke jadi itulah bugnya Ya dia jalan mundur gitu Brody ya Ini bug ini bisa kalian coba di ranked Ataupun di klasik Oke Brody kita langsung lanjutkan aja ke bug yang selanjutnya Brody ya Oke untuk bug yang selanjutnya ini terjadi di Hero Grok dan juga Rafaela Ya seperti yang kita tahu untuk Rafaela itu biasanya kalau dia mati akan mengeluarkan pasif tembakan gitu ya Brody ya Ya trik untuk bisa menghindarkan dari pasif dari Rafaela ini Ini caranya gampang sekali Brody ya Oke untuk yang normalnya kita akan coba dulu praktekkan dulu Oke pertama-tama kita bunuh dulu Rafaela nya untuk melihat bagaimana keadaan normal ya Brody ya Oke kita bunuh dulu Oke jadi untuk yang normal biasanya akan menembakkan sebuah pasif Kalau Rafaela nya itu mati Brody ya Oke Brody sekarang akan kita coba dengan menggunakan bug Bugnya ini Rafaela nya tidak bisa menembakkan pasifnya ketika dia nya mati Oke caranya pertama-tama kalian bunuh Kalau itu sudah mati Kalian langsung skill 2 atau kalian keluarkan temboknya itu Ketepat berada di badan Rafaela itu Brody ya Oke caranya seperti ini coba kita bunuh dulu Nah ketika dia sudah mati langsung kita keluarkan tembok Nah ini kalian bisa melihatnya ini dia tidak mengeluarkan pasifnya Brody ya Ini Rafaela nya tidak mengeluarkan pasifnya untuk menembakkan ketika Rafaela nya mati Jadi Rafaela nya ini ketika mati kalian langsung keluarkan tembok ini Ketepat berada di badan Rafaela nya Brody ya Ya untuk bug ini bisa kalian praktekkan di mode klasik ataupun juga di rangket Ini bisa membantu Brody ya Kalau pada saat darah kalian sudah menipis Oke Brody kita langsung lanjutkan aja ke bug yang selanjutnya Brody ya Oke Brody untuk bug yang selanjutnya ini terjadi pada Hero Johnson Ya untuk Hero Johnson ini ada bug terjadi pada ultinya Dimana ultinya ini kita bisa melakukan teleport Brody ya Ya untuk bugnya ini sih sebenarnya sudah lama terjadi Namun dulu sempat di fix sama Moonton Dan sekarang ini pas saya coba lagi ini bisa lagi kita gunakan Brody ya Ya untuk keadaan normal yang kita tahu Untuk Johnson ini tidak bisa kita gunakan untuk teleport Kecuali kalau ada Hero Luwoi ya Brody Ini tidak ada Hero Luwoi ini kita bisa gunakan bugnya ini Untuk bugnya caranya kalian pertama-tama ke jungle musuh yang ini Yang tower ini Lalu disini kalian ulti Arahkan ke sebelah kiri sini Oke Kalian mentokkan dulu Kita ulti kita biarkan aja Oke gagal 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 Oke oke kita coba lagi Brody ya kita coba lagi Oke Brody inilah dia bugnya Kita bisa langsung teleport ke sebelah sini Brody ya Ya sebenarnya sih bug ini sudah lama terjadi Namun beberapa bulan yang lalu Ini bug sudah pernah di fix sama Moonton Dan ini tadi malam saya mencobanya Saya mencari-cari bug Ini masih bisa lagi Brody ya Ini kumat lagi bugnya Oke kita coba lagi Oke ini langsung teleport Brody ya Ini tidak ada saya cut Ini langsung kita bisa ke sini Dan tadinya dari sini kita langsung bisa ke sini Brody ya Ya untuk bug ini bisa kalian gunakan di mode klasik Ataupun juga di rangkit Oke Brody untuk Johnson ini ada dua bug Yang pertama teleport tadi Kalian harus gunakan yang di sebelah sini Untuk yang keduanya ini Johnsonnya bisa menghilang ya Brody ya Ya seperti yang kita tahu Yang bisa menghilang itu hanya hero Natalia aja Dan kalaupun Johnson ini menghilang Dia harus menggunakan item konsel Brody ya Tapi untuk bug itu kita tidak perlu menggunakan item konsel Ataupun hero Natalia Kita bisa menggunakan hero Johnson Brody ya Caranya kalian ulti langsung kalian reset level Seperti ini Nah ini kalian lihat Johnsonnya menghilang Brody ya Ini Johnsonnya menghilang Ya untuk bug ini sih kalian bisa menggunakannya hanya cuma di mode custom Ya gunanya sih untuk berseru-seruan aja Brody ya Kalau kalian sedang gabut ya kalian bisa gunakan ini Untuk bug yang kali ini Ini tidak bisa digunakan di mode klasik maupun di mode rangkit Brody ya Oke Brody kita langsung melanjutkan aja ke bug yang selanjutnya Brody ya Oke Brody untuk bug yang selanjutnya itu terjadi pada Hero Link Dimana Hero Link ini bisa kita ngeblink ke atas tembok Tanpa harus kita klik dan itu kita bisa melewati dua tembok Brody ya Untuk keadaan normal ya seperti biasanya Link ini hanya bisa ke satu tembok Dan itu tidak bisa ke tembok yang lainnya Brody ya Contohnya tidak bisa kita langkai dari sini kita ke sana contohnya Ya ini kita hanya bisa ke tembok yang terdekat saja Brody ya Nah ini kalau kita coba dalam keadaan normal Oke Brody untuk bugnya caranya kalau kalian ingin langsung ke dua tembok Caranya pertama-tama kalian ke tembok ini dulu Lalu kalian skill dua ke bawah dengan cepat Kalian langsung ke tembok sebelah sini Brody ya Caranya seperti ini kita skill dua Kita skill satu langsung Kita tunggu dulu cooldownnya Nah ini kalian lihat ini saya tidak menekan apa-apa Brody ya Oke kita coba lagi Kita tunggu cooldownnya Nah ini langsung otomatis dia lompat ke dua tembok ini Brody ya Sementara itu tembok yang ini dilewatinya Oke coba kita ke tembok lainnya apa bisa apa enggak Tiga dua satu Nah ini juga bisa Brody ya ternyata ini bisa berlaku di semua tembok Oke Brody untuk bug ini bisa kalian gunakan di mode klasik maupun di ranked Ya bug ini sih sedikit membantu Brody ya Kalau kalian ingin dibilang pasien sama musuhnya Oke kita coba lagi Oke berhasil Brody ya Oke Brody kita langsung melanjutkan aja ke bug hero yang selanjutnya Oke Brody untuk hero link ini mempunyai dua bug Ya bug yang satunya lagi ini sih untuk seru-seruan di kalah kalian sedang gabut Brody ya Ya kalau kalian jomblung terus enggak ada yang menghibur Ya jadikan aja sih bug ini untuk menghibur Brody ya Caranya kalian naik ke atas tembok Lalu kalian skill 2 ke bawah Dengan cepat kalian langsung reset levelnya Brody ya Oke kita langsung praktekkan aja bagaimana cara kerja bug ini Kita skill 2 Reset level Nah ini kalian lihat linknya langsung jadi patung nih Brody ya Ya linknya langsung jadi patung Oke ya untuk bug ini sih enggak bisa kalian gunakan di mode klasik ataupun di ranked Karena bug ini hanya untuk orang-orang gabut aja Brody ya Oke untuk bug yang terakhir ini terjadi pada hero Aldous Dimana untuk ulti hero Aldous ini Ini tidak bisa kalian gunakan lagi Brody ya Mau sampai level berapapun itu kalian tidak bisa menggunakannya lagi Seperti yang kita tahu kalau kita sudah menggunakan ulti dari Aldous ini Ketika cooldownnya sudah selesai kita masih bisa menggunakannya Brody ya Tapi untuk bug ini itu kita tidak bisa menggunakannya lagi Oke untuk pertama-tama caranya kita upgrade dulu sampai ke level 4 Caranya pertama-tama kalian ulti ke hero lawannya Lalu kalian ke Rafaela Dan dengan cepat kalian langsung reset level Brody ya Nah disini kalian coba langsung upgrade lagi Sampai ke level 4 Oke gagal 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 Kita coba lagi Brody ya Kita reset level Nah disini kalian lihat Ini kita tidak bisa menggunakan ultinya lagi Brody ya Ini kita sudah level 4 Tapi tidak bisa kita gunakan ultinya Brody ya Oke coba kita naikkan lagi sampai ke level 8 Ya ini masih tertutup Brody ya Oke coba level maksimal Gak bisa juga Ya untuk bug ini sih Gunanya untuk menghibur kalian Dikala kalian sedang gabur Brody ya Ini gak bisa kalian gunakan di mode klasik Ataupun di ranked Ini hanya bisa kalian gunakan di mode custom Brody ya Oke Brody jadi itu dulu video dari saya mengenai bug Buat kalian kalau kalian ada info bug Kalian boleh tulis-tuliskan aja di dalam kolom komentar di bawah Kalau kalian ada video tentang bug Kalian boleh kirimkan di instagram saya Namanya widi underscore simbolun Brody ya Nanti akan kita bahas bersama-sama bugnya Dan langsung kita praktekkan Brody ya Oke Brody buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dan klik juga tombol like nya Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Brody ya Nanti kalau ada info terbaru atau info bug yang terbaru Saya akan secepatnya langsung kabari sama kalian Kalau kalian aktifkan lonceng notifikasinya Sekali lagi kalau kalian ada info bug Kalian tuliskan aja di dalam kolom komentar di bawah Kalau kalian ada video tentang bug Kalian kirim aja lewat instagram saya Brody ya Nanti akan kita praktekkan dan kita bahas bersama-sama Kalian tuliskan aja di dalam kolom komentar di bawah